Selain Gubernur Kalbar, Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Herman Asaribab juga hadiri bulan bakti gotong royong masyarakat di Desa Tebas, Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambah 1 pagi. Dia mendorong pemerintah membangun sarana transportasi yang merata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui sambutannya, Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Herman Asaribab mengatakan dengan kegiatan yang dilaksanakan ini untuk mempercepat keseimbangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan untuk mendapat dukungan serta partisipasi komponen masyarakat. Agar program tersebut benar-benar merupakan hal yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat, serta hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Menurutnya, penggunaan istilah gotong royong merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, merilang kita galakkan lagi budaya gotong royong masyarakat. Hal ini sangatlah tepat untuk diterapkan dalam pembangunan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang kita cintai. Dalam wujudkan masyarakat yang berintegrasi, mandiri, dan sejahtera. Memang bukan hal yang mudah untuk menjalankan semangat gotong royong di tengah-tengah kecenderungan kehidupan seperti sekarang ini, yang makin individualis dan cenderung kompetitif, serta masih banyak dari kita yang menyukai kerja sendiri-sendiri dibandingkan bekerja bersama-sama. Ego daerah, ego sektoral lebih menonjol dibandingkan sinergi dan kerjasama. Hal inilah yang perlu kita perhatikan. Ia mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama dalam membangun sinergitas, dalam kerjasama lebih baik terhadap infrastruktur serta lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.